Jangan lupa subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saudara Wakil Wali Kota Bungkulu menanggapi terkait naiknya harga bahan bakar minyak atau BBM. Menurutnya dana yang seharusnya untuk menalangi subsidi sebagian dialihkan untuk bantuan langsung turai yang lebih tepat sasaran ke masyarakat. Pemerintah mengeluarkan kebijakan tanggal 3 September lalu terkait harga bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalait, Solar, dan Pertamak yang mengalami kenaikan. Wakil Wali Kota Bungkulu juga menyadari kebijakan itu mendapat respon beragam dari masyarakat. Ia berharap masyarakat tetap tenang karena kebijakan yang diambil pemerintah pusat sudah melalui pertimbangan yang matang. Konsumsi BBM bersubsidi ternyata 70% didikmati oleh masyarakat mampu. Pemerintah juga sudah menyiapkan bantalan sosial sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bagi masyarakat yang terdampak melalui BLT BBM. Maka solusinya kemarin ada bantuan BLT 150 ribu untuk sekian juta penduduk dan juga bantuan kepada masyarakat yang berpendapatan di bawah 3,5 juta. Maka ini bentuk pemerintah mengalihkan subsidi tadi yang selama ini dimapakan oleh kompok tengah ke atas sekarang kita alihkan mengalihkan ke bawah. Pemerintah memutuskan menaikan harga Pertalait menjadi Rp10.000 per liter dari sebelumnya Rp7.650 per liter. Lalu solar subsidi menjadi Rp6.800 per liter dari Rp5.150 per liter. Serta Pertamak menjadi Rp14.500 per liter dari Rp12.500 per liter. Tim Liputan TV Rumgulung melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.